Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel Tani Ternak Lombok kita masih di seputaran budidaya belut ya teman-teman tapi sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya kalau suka dengan video ini silahkan di share like ya baik teman-teman saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman ada yang nanya berapa ekor jadi 1 kilo katanya kalau ukuran bibit yang saya tebar teman-teman sekitar 160 sampai 170 per kilogram 170 ekor per kilogram ya teman-teman tapi kalau bibit yang ada di depan saya ini masih terlalu kecil ya menurut saya ini sangat kecil ini kalau kita taruh di kolam untuk pembesaran ini lama sekali baru bisa kita panen ya teman-teman ini betul-betul masih kecil ini kalau ukuran ini maunya 300 atau 300 lebih 1 kilonya ini teman-teman masih betul-betul kecil ini kalau saya memang saya pilih tidak mau tebar ini ini terlalu kecil untuk megangnya aja masih terlalu susah teman-teman ini masih betul-betul kecil teman-teman saran saya kalau teman-teman mau pelihara mau budidaya jangan beli bibit yang terlalu kecil ya teman-teman ya bayangkan sebesar gini sebesar ini sebesar sapu lidi ini ada yang sebesar sapu lidi ya teman-teman ini susah sekali kalau udah jatuh ini terlalu kecil nggak bisa kita ambil ini tapi aktif sekali kalau masih kecil begini ini maunya 300 ekor jadi satu kilo nih teman-teman ini sebesar sapu lidi ya tapi kalau kita tebar yang ini memang mungkin angka kematian kalau saya teliti memang agak kurang ya kalau belut kecil seperti ini tapi kecil kan teman ini bisa dilihat ini lebih kecil dari cacing ini teman-teman mau pegang aja susah ini kebetulan bibitnya saya ambil di kolam ini takut di mangsa sama indukannya kebetulan di kolam langsung bertelur langsung beranak dia teman-teman ini kemungkinan lagi satu bulan kita panen kita asingkan yang kecil-kecil ini yang katanya teman-teman kemarin bertanya kalau musim musim apa belut itu biasanya beranak pina kalau saya lihat kalau saya selidiki ya teman-teman tergantung dari tempatnya teman-teman biasanya kalau di habitatnya di sawah atau di apa biasanya musim penghujan tapi kalau di kolam seperti kolam saya dia tidak tergantung musim soalnya tempatnya nyaman teduh rimbun dengan nenceng gondok dengan tumbuh-tumbuhannya jadi enggak terasa kalau musim kemarau teman-teman nah ini seperti ini teman-teman tidak ada sedikitpun lukanya teman-teman ini juga bisa teman-teman lihat kalau nanti teman-teman beli bibit kalau ada biasanya di bawah leher itu ada kelihatan merah-merah itu biasanya akan mati itu biasanya enggak tahan di kolam pembesaran tapi kalau seperti ini sedikitpun enggak ada tergores bibit teman-teman bisa lihat nih mulus kali dada lukanya Nah kalau teman-teman cari bibit bisa dilihat sedikitpun enggak ada lukanya teman-teman bibit seperti ini sehatnya seperti ini tapi jangan terlalu kecil seperti ini teman-teman cuman saya sarankan teman-teman yang sehat seperti ini ya teman-teman ini betul-betul sehat bibit ini tadi saya tangkap di pojok ini saya lihat banyak sekali ini buat teman-teman yang minta bibit Insya Allah nanti kalau yang bisa saya anterin bisa saya survei kolamnya dulu saya akan anterin ya saya akan siapkan bibitnya buat teman-teman yang tadi komen mau bibit dan mau minta Insya Allah tapi saran saya sebelum order bibit sebelum pesan bibit siapkan dulu kolamnya betul-betul udah siap dari fermentasinya teman-teman kita juga tidak mau ada keluhan-keluhan di kemudian harinya nanti kita merasa bertanggung jawab teman-teman sesama pembudidaya begitu kita tidak mau jadi apa namanya selama ini pembudidaya belut ketenang belut dimanapun berada akan selalu jadi semuanya orang apalagi di daerah saya orang-orang tua itu bilang belut itu tidak bisa dipelihara tapi sudah buktikan sendiri pas saya pandemi kemarin mereka datang lihat dan Insya Allah nanti pas pandemi kedua saya juga mengundang masyarakat biar tahu ya teman-teman kalau belut itu bisa di pelihara begitu nah seperti ini ini sepertinya betul-betul jina ini soalnya dia tidak tumbuh di sawah ini teman-teman ini lahirnya di kolam ini jadi agak jina kalau dia udah dipegang begini cuman megangnya yang susah ini lebih kecil dari cacing ini sebenarnya teman-teman nah ini oke teman-teman kalau ada teman-teman yang mau nanya silahkan di kolom komentar ya kalau mau sekali lagi-lagi kalau mau lihat bibit yang betul-betul sehat cari di bawah lehernya dan di area pusarnya teman-teman biasanya luka disitu biasanya warna merah dulu lama-lama akan dijagiti oleh sejenis bakteri begitu oke sekian dulu teman-teman wabila itu pikul hidayah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih